Intro Halo semua, kembali lagi di acara SIPETA Komunikasi Pertanian Seperti biasa, kawan-kawan tonton videonya hingga akhir Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe Agar kawan-kawan tidak ketinggalan informasi mengenai dunia pertanian Untuk itu, mari kita bertani, mari kita selamatkan kehidupan Kita mulai kawan-kawan Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih ciri-ciri domba yang ingin melahirkan Sepengalaman kami, ciri-ciri domba yang ingin melahirkan Yaitu, satu, sifatnya ciri domba ini jauh lebih kalem Dibandingkan hari-hari yang biasanya Karena kalau ingin melahirkan itu biasanya lebih antar dan tidak terlalu agresif Diisi lain, pergerakan ciri domba itu tidak seperti biasanya Cuma bergerak mudah mandir, tapi istilahnya tidak terlalu agresif itulah Tidak terlalu kecagi kan Nah, ini kan jarang gerak semacam ini Ini adalah ciri domba yang ingin melahirkan Itu secara sifatnya ya, kawan-kawan Yang kedua, yaitu ini istilah rambut nafasnya Biasanya nafasnya jauh lebih Pergerakannya lebih cepat Dibandingkan kalau yang tidak amir Nafasnya itu sangat dendam sekali Dan yang ketiga, yaitu adalah dari ciri bentuk fisik perutnya Nah, perutnya kalau ingin melahirkan itu sudah bulat Sudah membesar dan maksimal, kawan-kawan Semacam itu Lalu yang keempat, ciri bentuk fisik domba ini ingin melahirkan itu Yaitu terletak pada putingnya, kawan-kawan Nah, kalian bisa dilihat Nah, ini ciri domba yang hamil dan putingnya itu besar sekali, kawan-kawan Itu ciri menandakan bahasanya domba Tinggal nunggu beberapa waktu Itu nantinya akan melahirkan Hitungan hari Macam itu Ini kawan-kawan, bentuk fisik domba Yang ingin melahirkan Nah, itu pengalaman saya selama saya mengombang-biakan domba, kawan-kawan Ya, beberapa hari yang laru Belum lama Itu domba yang ini, kawan-kawan, sudah melahirkan dua ekor anak Tapi anaknya perempuan semua Itu, itu anak Anaknya, kawan-kawan, ini sama yang ini Nah, kalau yang normal, kawan-kawan Kalau setelah melahirkan Anak itu, kalau normalnya Biasanya Selang beberapa waktu itu tidak bisa berjalan semacam ini, kawan-kawan Nah, semacam itu Ini belum beberapa waktu yang lama Belum lama, dia melahirkan kawan-kawan Oke, mungkin itu informasi dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.